Halo semuanya balik lagi, disini aku mau bikin ini makanan yang kan kok bisa biasanya, karena aku mau bikinnya daging, sayur, protein, semua gitu kan Hari ini aku mau bisa bilang ini bukan vegetarian, bukan vegan juga, soalnya ini sausnya yang aku jual tuh sebenernya bukan vegan dan vegetarian, tapi ini aku bisa bilang ini adalah plain base ya Dan kalau misalnya kalian mau cutting-cutting daging, kalian bisa bikin pake cara yang ini dan rasanya tetep enak, oke Hari ini aku mau bikin tofu teriyaki, oke aku ini pake tofu putih pake teriyaki, sama aku mau bikin saute di oseng aja, tapi nanti pake saus, ya kini ku guys Rasanya tetep enak, tapi gampang banget dan kalau misalnya kalian lagi kayak ada yang puasa daging atau misalnya pengen lebih banyak pemen sayur, kalian bisa pake gini ya Ini aku pake tofu putih, ini aku pake tofu putih biasa, aku pake tofu putih yang mereknya Uni, kalau ngatalaga, kalian bisa cari aja yang paling gampang kalian temukan Aku mau dibagi aja kayak gini, mau dipotong aja begini guys ya, rada kotak-kotak gitu, gak usah terlalu kecil, gak usah terlalu gede juga Oke gini, terus sama aku mau dikasih tepung maizana, kalian bisa pake tepung atau tepung maizana ya, suka-suka kalian Kenapa harus sama aku mau ditepungin dulu, nanti sama aku mau kayak digoreng, bukan Di pan-fry supaya si tofunya ini lebih firm Ini kan si tofu teriyaki, teriyaki tidak lengkap, kalau misalnya nggak pake bawang bombay, betul Terus ini aku mau motong-motong buat si cah sayurnya atau misalnya saute, ini pake, kalau misalnya boleh jujur, ini sayur aku lagi jelek banget Ini soalnya, aku istilahnya ini adalah hari penghabisan sayur yang ada di kulkas, ini ada istilahnya sayur-sayur sisa Jadi, tadi emang udah ada yang busuk dikit, ada yang jelek sama aku ya, sama aku jadi di buang guys Ini aku masukin lagi aja, kesini nanti biar nyonteknya sekaligus lah gitu, biar nggak capek Ini ada yang cabai merah Nah, sembrungin lagi, terus ini aku pake Absin, namanya jamur guys Ini semua kalian boleh pake sayur apa aja sih, yang ada di kulkas kalian ya, kalau misalnya kalian punya terong boleh, mau pake wortel juga boleh Suka-suka lah Ini sama aku mau dibagi dua aja, biar terasa Oke, jadi ini semua udah selesai, sama aku udah dipotong-kotong Ini nanti buat si casayurnya, terus ini nanti buat si tahunya Nah, pertama aku mau bikin tahu teriyakinya dulu ya, caranya Sudah gitu, ini ada tahu Tahunya sama aku dicampur semuanya ke tepung Oke Ini kalau udah selesai aku masak, ini si tokunya Ini yang kurang lebih udah kayak rada garing lah ya, udah rada coklat Kelihatan bentuknya, ini minyaknya aku buang dulu sedikit Buang aja ya, jangan dipakai lagi, soalnya ini minyaknya kan kayaknya udah ada terigus minyak aja kurang bagus Nah, bikin sedikit minyaknya Aku masukkan sih Bawang, 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 tak apa nih apa sih namanya Bumpai Kalau si bawangnya kelihatannya dia udah lebih terangkusan Kita masukkan sih saus teriyaki Saus teriyaki yang nomor lima ya Kita masak sampe si teriyakinya mengental dan nempel semua ke tahu-tahunya guys Kalau kalian punya daun bawang Kalian nanti bisa di endingnya, diakhiri dengan daun bawang gitu aja ya Kita tunggu sampe si saus teriyakinya mengental dan nempel Nah, ini si saus teriyakinya udah kental ya Udah kelihatan kan hilang dan dia udah mulai nempel tahu-tahunya Jadi guys, dia sama gitu cuma tinggal dimatikan aja Udah jadi nanti aku mau di-plating ya Oke guys, ini sekarang aku mau bikin si sayur yang di-toseng Ini aku pakai minyak sedikit ya Ini aku kayaknya ngisinya terakhir kali Kayaknya minyak olive oil kayaknya Nah, ini apa gak tau apa minyak lapa ya, aku lupa Nah, ini kita panasin aja dulu wajannya Aku masukin bawang aku yang cuma sedikit Cuma sedikit banget guys, banget guys So, kalau misalnya mau pakai garlic butter bisa ya Ini lebih enak lagi kalau pakai garlic butter Cuman, kan ceritanya ini lagi mau kayak clean eating gitu loh Apa, healthy dish Guys, kalau misalnya udah matang Aku cumpungin aja semua per sayur-sayuran yang ada Yang lebih sama matangnya Oke Aku kasih air sedikit, tapi aku langsung kasih aja ini saus yakin itu Ini saus yakin itu selain bisa buat daging Juga bisa buat sayur ya Multifungsi lah Oke, terakhir kita kasih jemur Karena jemur ini mas ntar Tambahin lagi sausnya Sudah gitu sama gitu cuma tinggal di Aduk aja guys Ya guys, ini udah matang ya Udah bisa kita lihat Semuanya udah matang semua Ini kalau misalnya kalian pengen yang airnya kayak lebih kental gini kuahnya Kalian bisa tambahin tepung maizena dikit ya Tapi kan aku nggak apa, males lah Udah aja begini aja juga bisa Nggak usah ditambahin ke tepung maizena udah cukup Tapi kalau misalnya kalian tambahin tepung maizena Biar kental-kental gitu lebih nempel juga bisa guys Nah udah ya, jadi ini kita udah jadi dua menu Cuma tinggal di plating aja Nah guys, jadi ini nasi biasa Suwania semua nasi Terus ini tadi tofu teriyaki yang tadi aku bikin Yang ternyata hasilnya enak banget guys Beneran Kayak masakan tahu tapi kayak selevel lebih tinggi gitu Atau dua level lebih tinggi lah Jadi ini tuh kayak enak aja Aku bangga sekali dengan masakan tofu teriyaki aku seriusan Soalnya ini tuh kayak tofu teriyaki kayak biasa aja kan Tapi ternyata hasilnya kalau diginiin tuh kayak enak banget gitu guys Saya dosan deh ya Terus tinggal sebelahnya sayur Yang ini tadi pake saus Tadi pake saus apa ya kita ya? Oh ya, saus Yakin iku Kalau yang mau pake saus judun juga boleh Tapi kan saus judun kan kayak Rasanya manis gitu kan Nah kalau misalnya ini aku pengennya Kan sarana si teriyakinya udah manis Jadi sayurnya aku pengen yang asin gitu Makanya jadi ini pakenya tadi pake saus Pake saus apa tadi kita Namanya Ya saus yakin iku guys Nah gini aja guys Sip Selesai Beres masaknya Ini gak Apa, gak sampai lima menit Tapi kalau misalnya kalian udah prepping-prepping dulu semuanya Ini Ini adalah Apa namanya Plain base kita ya Jadi ini tahu Gak ada dagingnya sama sekali Tapi yang pasti kenyang Soalnya proteinnya banyak Ada seratnya juga Dan yang satu lagi Yang paling penting adalah Bikinnya gampang Gak ada dua Oke semuanya Sampai jumpa lagi di Youtube Frozen Food Berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax